Iya Halo semua Nama gue Trisna Dan selamat datang di Non Films Indonesia Dimana gue akan merangkum sebuah film Baik film dalam negeri maupun luar negeri Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian Untuk menyendiri sebentar Atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod Bebas, yang penting bukan speaker Agar pada saat gue meluarkan kata-kata muntiara dari mulut gue Tidak membuat kalian digaplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah Oke, kalau sudah amat, langsung saja Jadi disini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul My Old Classmate Yang dirilis pada tahun 2014 Film ini diseradari oleh Fran Guo Dan diperankan oleh Zhou Dongyu dan Lin Gengshin Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi Kita ke alur ceritanya Selamat menonton Enjoy Di awal scene kita diperlihatkan Amerika yang sangat besar Lalu terdengar suara laki-laki yang sedang menjelaskan tentang kehidupannya saat merantau di Amerika selama 10 tahun Nama pria tersebut adalah Lin Yi Ketika ia bekerja, Lin mendapatkan surat dari negara asalnya yaitu China Ketika dibuka, surat tersebut adalah undangan pernikahan Setelah mengetahui itu, ia pun membuka sebuah kotak yang berisikan fotonya bersama dengan wanita Sehingga ia berubah menjadi sad boy Anjing kok hidup gue gini amat Dan film My Old Classmate pun dimulai Setelah itu, Lin Yi pun melakukan penerbangan ke China Ketika di kursi, terdapat bule yang sedang mendesah di sampingnya Padahal ia lagi baca buku, mungkin fetisnya Beberapa saat kemudian, ia pun membuka kotak kenangan miliknya Dan mengenang masa lalunya Flashback ke masa lalu, terlihat kelas Lin kedatangan murid baru yang bernama Zhou Xionxi Dan ia memiliki impian untuk pergi ke Universitas Stanford Amerika Setelah memperkenalkan diri, Zhou duduk di samping Lin Awalnya, Lin tidak tertarik dengan Zhou karena kacamatanya terlalu gaul Tapi saat ia membuka kacamatanya, Lin dibuat tak diktub kembang kuncup oleh kekawaihan dari Zhou Sampai-sampai ia memiliki tekat bulat sebelum bumi bukan datar Untuk menyatakan perasaannya kepada Zhou dan memilikinya Musim dingin pun tiba, terlihat ada bucil ganggu yang sedang merusak alat tulis milik Zhou pada saat jam istirahat Ketika pelajaran dimulai, Lin yang tengah tertidur santui tanpa guru yang menegurnya pun bangun Dan melihat Zhou yang sedang terburu-buru memperbaiki pulpennya yang rusak Dan Zhou dibuat menangis Lin pun melihat ke arah bucil ganggu yang sedang tersenyum puas karena mengerjai Zhou Keesokan harinya, bucil ganggu kembali merusak barang milik Zhou Tapi Lin tidak terima dan menantang bucil ganggu untuk menyentuh barang Zhou sekali lagi Bocil ganggu don't give a shit dan Lin langsung memelintir tangannya dan mengancam tidak ada yang boleh menyentuh barang milik Zhou Karena bucil ganggu tidak terima, ia pun memanggil teman sebocilnya untuk menghajar Lin Sehingga terjadilah pertarungan ala-ala Genji melawan busu botak Karena kejadian itu, bucil ganggu dan Lin pun dibuat babak belur Tapi Zhou masih tidak peduli dengan Lin Ketika Zhou melihat kotak pensilnya, ia dibuat ngamuk dan langsung ke arah bucil ganggu Karena hal tersebut, Lin kembali dikroyok oleh bucil ganggu Termasuk bucil ganggu sendiri Entah kenapa mereka berdua dikroyok Dan akhirnya Zhou mulai peduli dengan Lin dan Akrab Beberapa tahun terlewati dan terlihat Lin yang ingin pindah ke kelas seni karena ada Zhou di kelas seni Tapi guru memberitahu bahwa itu tidak bisa karena Lin tidak pernah lulus di pelajaran kesenian Tapi Lin tetap keke untuk pindah dan memintahkan bangkunya dari kelasnya menuju kelas kesenian pada saat pelajaran berlangsung Sehingga terjadilah adegan tarik-menarik di kelas tersebut Akhirnya Lin berhasil pindah karena ia belajar dengan giat dan tekut Ketika Lin asyik membaca komik, datang teman sekelasnya yang menunjukkan PR Tapi karena Tei Tei yang ago day berada di sebelahnya membuat mata Lin termasuk saya Mengarah ke titik poros pegunungan Sehingga Zhou yang melihat hal tersebut dibuat cemburu Pada saat bersih-bersih kelas, cewek yang mendekati Lin bernama Miau-Miau Memiliki postur tubuh yang sangat tinggi Tapi kepluknya ia tidak bisa membersihkan ventilasi udara dengan benar Sehingga Zhou turun tangan untuk membersihkannya Sedangkan si Miau-Miau malah asik mendekati Lin yang sedang membaca komik Dan mengajaknya membaca bersama Zhou yang melihatnya pun makin dibuat cemburu Dan tak sengaja membuat ia terjatuh Serta membuat kakinya keselio Alhasil Zhou berjalan pincang untuk pulang ke rumahnya Lin yang tidak tega melihat doinya seperti itu Menawarkan bantuan Tapi ditolak Namun Lin dongi besit dan menggendong Zhou Kesokan harinya Lin yang sedang tertidur dibangunkan oleh Zhou Yang ingin memberikan imbalan karena sudah membantunya Tapi Lin tidak menginginkan hal tersebut Melainkan pergi nonton Dan akhirnya mereka pun nonton film di bioskop Dimana mereka menonton film perang Bangsat nonton perang Kenapa gak romance kan pas gitu Emang ejem banget Lin mencari momen yang pas Agar dapat merangkul pundak Zhou Namun karena film tidak sporting Dan Zhou dibuat kaget oleh filmnya Momen tersebut hangus di telan bumi Sin berpindah ke sekolah Dimana di daerah mereka ada sebuah konflik Yang membuat kerusuhan di kedutaan Sehingga Lin yang entah apa yang merasukinya Ingin membakar semangat teman-teman sekelasnya Agar ikut melakukan demo di kedutaan Namun semua itu sia-sia Karena gurunya berada tepat di sebelahnya Tapi hal itu tidak melunturkan semangat Lin untuk demo Dan ikut serta untuk demo Zhou yang khawatir pun pergi mencari Lin Untuk menyuruhnya kembali Lin akan kembali jika mereka berpacaran Tapi karena keadaan yang chaos mereka pun berpisah Untungnya mereka berhasil meraih tangan satu sama lain Dan balik ke sekolah Sesampanya di sekolah Mereka pun dimarahi oleh wali kelas Karena mengikuti demo Dan juga ada orang tua mereka Pada saat wali kelas mengomel kepada orang tua Lin Lin dibuat emosi Dan berani membangkang Sehingga ia ditampar oleh ayahnya Hal itu membuat Lin menjadi sad boy Zhou yang melihatnya mengampiri Lin Dan memberikan surat yang bertuliskan Jika Lin ingin menjadi pacarnya Maka mereka berdua harus kuliah di universitas yang sama Seketika Lin berubah menjadi model serius Dan belajar, 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 tembelajar Hingga masa SMA-nya tidak begitu seru Lin pun sudah memutuskan akan kuliah di universitas Peking Dan kedua di universitas Xiamen Bukan Xiaomi Sun kembali ke Lin yang berada di pesawat Sampailah ia di rumah dan makan malam bersama Selesai mandi Ia pun kembali membuka kotak kenangannya Dan memandangi foto dirinya dengan Zhou Kembali ke Lin remaja yang dimana Lin dan Zhou telah tamat sekolah Dan masuk universitas yang sama Disini kita akan diperkenalkan seorang laki-laki Yang bernama Tom Yang berpura-pura menjadi mahasiswa asing Untuk mendekati cewek-cewek lugu seperti Zhou Di asrama Lin Ia memiliki teman sekamar yang sangat ramah dan baik Ada Gong Bing yang dijuluki sebagai Bimen Ia merupakan orang yang ahli di bidang teknologi Ada Wang Erder, si pendaur ulang dan penyiar radio Dan ada Li Xiao yang suka bengong dan mempelajari energi panas Saat pelajaran militer, Lin yang tengah santui dengan teman-temannya bertemu dengan Zhou di sana Dan menegi janji Zhou mengenai mereka yang akan pacaran ketika mereka berada di universitas yang sama Tapi hal itu belum disetujui oleh Zhou Karena Lin harus membuktikan bahwa ia adalah tentara terhormat Hal itu pun disetujui oleh Lin dan akhirnya ia mendapatkan gelar tersebut Pada saat di kelas, Lin terus membucuk Zhou agar menjadi pacarnya Hingga dosen yang sedang mengajar melempari Lin kapur karena tidak memperhatikan pelajaran Sampailah malam tahun baru, mereka pun akhirnya berkencan sambil diiringi oleh suara kembang api di pantai Anjing jadi Mikasa Mereka pun berbincang dan Lin bertanya mengenai harapan Zhou Zhou mengatakan bahwa ia ingin kuliah di Stanford Dan ingin melaksanakan pernikahan unik di gereja anti-mainstream Atau beda dari yang lain ya, mungkin ngundang para titan Kemudian Zhou pun balik bertanya tentang harapan Lin Lin menjawab bahwa ia ingin mengajak Zhou pergi ke tempat yang hanya ada mereka berdua saja Kembang api pun dimulai dan Zhou meminta Lin untuk mengabadikan momen tersebut Tiba-tiba Lin datang entah dari mana membawa sebuah kamera Dan mereka pun berfoto kebersamaan mereka yang belum ada persiapan sama sekali Tapi tak lama kemudian datang si pemilik kamera Sehingga mereka kabur dari sana Di tengah kabur Zhou mau untuk berpacaran dengan Lin Tapi ada syaratnya Yaitu mereka hanya bisa berpacaran dalam waktu 5 menit setiap hari Lebih lama main di warnet Malah lebih lama bokir Sungguh pacarnya yang tidak berguna Alasannya agar Lin bisa lulus dari ujian sekolah Jika berhasil lulus, maka waktu akan diperpanjang Kemudian mereka pun memesan hotel untuk belajar Ya, belajar yang membuat anak Tapi itu tidak terjadi karena butuh waktu yang lama Sedangkan waktu pacaran hanya 5 menit Sehingga malam yang romantis berubah menjadi malam yang mengerikan Di kamar laki-laki terlihat Lin dan kawan-kawan Tengah mendengarkan radio untuk belajar bahasa Inggris Tapi dengan kekuatan teknologi dan kecanggihan otak dari B-Man Ia membuat sebuah alat penyadap dan menaruhnya di dalam pot bunga di kamar wanita Sehingga terjadilah percakapan paling ambigu di dunia Dan membuat Lin dan kawan-kawan memisan Ternyata mereka hanya membicarakan payung baru Traveling sekali percakapan Anda Kembali ke Lin dan kawan-kawan yang tengah belajar bahasa Inggris Karena belajar sia-sia dan menguras otak Lin memiliki ide brilian untuk membuat sebuah alat Agar mereka bisa menyontek satu sama lain Dan mereka pun langsung praktek di lapangan B-Man terus memberikan jawaban dengan sebuah ketukan kode Agar kawan-kawannya dapat menjawab soal ujian Sehingga ujian terlewati dengan aman dan mulus Karena Lin berhasil lulus Waktu mereka pacaran pun ditambah 4 kali lipat Ditambah bonus 1 menit Sehingga total mereka pacaran adalah 21 menit Tapi tetap aja sebentar itu bangsat Kembali ke hotel ketika Lin mandi Ia mandi dengan santuy karena waktunya masih banyak Tapi ketika selesai mandi Pintu kamar mandinya dikunci oleh Zoe Sehingga waktu Lin habis dengan sia-sia Pada saat bermain capsa Lin mendapatkan sebuah surat sekaligus telpon dari ayah Zoe Karena Zoe tidak ingin pergi ke Amerika Dan meminta Lin untuk membujuk Zoe Agar mau berkuliah di Stanford Malamnya Lin pun bertemu dengan Zoe Dan membujuk Zoe agar berkuliah di Stanford Tapi Zoe bersikeras menolak hal itu Karena ia tidak mau kehilangan Lin Hujan pun turun Dan Lin yang tidak ingin menggagalkan impian milik Zoe Terpaksa mengembalikan 21 menit yang Zoe berikan kepada Lin Dan berniat untuk meninggalkan Zoe disana Tapi Zoe menghentikan Lin karena ia tidak ingin kehilangan Lin Dan menyuruh Lin untuk melepaskan tangannya dalam 21 menit Jika ia bisa melepaskannya Maka Zoe akan pergi ke luar negeri Namun karena Lin yang juga tidak ingin kehilangan Zoe Ia pun memeluk Zoe Sehingga terjadilah adegan yang ditunggu-tunggu Yaitu merikosiki di pop Esok paginya Lin sudah memutuskan bahwa Ia akan pergi ke Amerika bersama dengan Zoe Ketika Lin sedang belajar bahasa Inggris sebagai persiapan ke Amerika Ia mendapatkan sebuah ide karena pembicaraan yang unfaedah dari temannya Ia pun mengerjakannya sampai larut malam Lalu datang Zoe yang mencari Lin Di saat bertemu Lin memberitahu rencananya kepada Zoe Tentang ia yang membuat jaringan sosial Idenya pun diketahui banyak orang sekaligus mendukung rencana Lin Keesokan harinya Wang Erder melakukan siaran radio di kampus Dan ia malah menyatakan perasaannya kepada teman Zoe Hingga ia harus tarik selananya oleh petugas disana Malam harinya Lizio yang biasanya diam dan bengong Manasuki di pop-pop di pinggir kolam berenang Anjing kategori publik Sedangkan Biman yang boring bermain game Di lain tempat Lin dan Zoe sedang berduaan Namun di tengah berduaan terdapat Tom dan kawan-kawannya Sehingga Lin dibuat cemburu karena Tom mendekati Zoe Ketika Tom pergi Zoe protes tentang tingkah laku Lin barusan Tapi Lin juga protes karena Zoe melepas tangannya saat bertemu Tom Dan marah karena Zoe yang terlalu kaku tentang peraturan yang ia buat Zoe pun menjelaskan jika tanpa peraturan itu mereka tidak akan sampai sejauh ini Lin yang masih kesal akhirnya bisa dibujuk oleh Zoe dengan cara memegang tangannya Pada saat mandi bareng dengan suasana yang sangat gay Lin dan kawan-kawan didatangi oleh Tom serta antek-anteknya Teman-teman Tom pun memancing amarah Lin sehingga Lin dibuat emosi Dan menantang Tom untuk bayiwan Ternyata tantangan itu adalah meminum susu Di awal terlihat masih barbar dan semangat Tapi ketika di akhir mereka sudah tidak kuat Dan Tom tidak sengaja memuncrotkan susu ke arah Lin Karena perutnya terlalu penuh Sehingga Lin yang tidak terima memukul Tom Dan perkelahian yang sebenarnya pun dimulai Karena kejadian tersebut Lin diskors atau kena hukuman Zoe yang mengetahui insiden tersebut menghukum Lin dengan cara memotong waktu pacaran mereka Lalu Zoe pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Tom Dan meminta maaf atas kejadian tadi Serta menyuruh Tom untuk tidak mendekatinya lagi Karena Lin dan Zoe akan menikah Setelah itu Zoe pun pamit undur diri Ketika Zoe pergi terdapat berita yang sangat mencengangkan Tentang kejadian pesawat teroris yang menabrak gedung kembar Dan kejadian tersebut memang ada Sumpah kejadian itu sih parah bet gitu Konflik besar-besaran Intinya keos lah waktu itu Scene berpindah ke Zoe yang ternyata hamil Karena Lin cerot dalam ketika skidip papa berlangsung waktu itu Lalu Zoe pun memberitahu bahwa ia hamil kepada Lin Sehingga Lin dibuat panik dan bingung harus berbuat apa Zoe yang melihat tampang Lin yang tidak siap menjadi ayah Terpaksa harus melakukan aborsi Langsung aborsi Ya aja bang Saat di jalan terlihat Zoe yang merasa kecewa sedih Bercampur marah Kenapa harus di aborsi Cuk Kayak langsung anjir tidak ada something Dan pada saat di kamar Zoe yang berada di dalam toilet pun memanggil temannya Dan terlihat kaki Zoe yang berlumuran darah Ia pun langsung dibawa ke UGD Di sana ia dirawat selama 2 minggu Karena terlalu banyak mengeluarkan darah Akibat aborsi yang dilakukannya Ayah Zoe yang mengetahui hal itu pun sangat marah kepada Lin Dan ia mendatangi Lin yang berada di sana Teman Lin menghalangi niat ayah Zoe Tapi semua berhasil ditembus Ayah Zoe pun menarik Lin dan melempar Lin ke dalam lift Serta menyuruhnya untuk nyah dari sana Hari-hari berlalu Zoe yang sudah keluar dari rumah sakit Terlihat masih dalam keadaan pucat Dan ia sempat melihat kotak kendangan miliknya saat bersama Lin Zoe semakin hari semakin lemas Hingga tidak mau makan dan minum Karena harus memikirkan Lin yang tidak pernah menjenguknya Zoe yang muak karena Lin yang tidak pernah menjenguknya Langsung mencari Lin ke kamarnya Tapi ketika sampai Lin dan kawan-kawan malah asyik bermain kartu Sehingga Zoe langsung balik ke kamarnya Namun ekspresi dari wajah Lin terlihat khawatir dengan keadaan Zoe Pada saat mereka berdua bertemu Zoe pun menanyakan kenapa Lin tidak pernah menjenguk Zoe Yang sedang sakit Dan mengungkit lagi tentang bayi yang dulu mereka aborsi Lin hanya bisa berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya Tapi karena semuanya sudah terlambat Zoe meminta putus karena Lin tidak mengerti arti dari tanggung jawab Lalu Zoe pun meninggalkan Lin sendirian di taman Di kamar perempuan Zoe yang muat dan kesal berpikir untuk pergi ke Amerika Temannya pun menyuruh agar ia berpikir dahulu sebelum melakukan hal itu Dan di kamar laki-laki Teman Lin sedang berdebat tentang nama website milik Lin Sehingga Lin dibuat nyamuk dan mengambil monitor serta membuangnya keluar Kesokan harinya Lin masih menjadi sad boy Juga dengan Zoe yang sedang refreshing di pantai Lalu terdapat sebuah wabah virus seperti kurboi Dengan nama SARS yang melanda China Sehingga membuat semua sekolah dan kegiatan ditutup Sekaligus lockdown besar-besaran di sana Ini memang nyata ya terjadinya Dan di kamar laki-laki Bimen dan Li sedang melakukan kesibukan mereka Dan terlihat mereka berdua sangatlah waspada dan berhati-hati dengan virus SARS Tapi Lin don't give a shit seperti warga Indonesia tercinta kita ini Sehingga ia terkenal virus SARS dan membuat Lin di karantina Hal tersebut sampai di telinga Zoe Mengetahui hal itu Zoe bersama kawan-kawannya juga teman-teman Lin Membuat rencana pelarian agar Lin dapat keluar dari karantinanya Tapi karena Lin tidak mau terpaksa Zoe yang memanggilnya keluar Tapi Lin tetap tidak ingin diselamatkan Dengan terpaksa Zoe mengeluarkan teknik tenaga dalam Untuk menghancurkan kaca jendela yang menghalanginya Melihat hal itu ia pun marah dan langsung mengambil masker serta memarahi Zoe Tapi Zoe membujuknya untuk pergi Tapi itu terlambat karena mereka dikejar oleh petugas di sana Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang diiringi dengan soundtrack lagu Queen yang We Are The Champion Sehingga mereka berlapan mendapatkan hukuman Tapi terdapat sebuah kebahagiaan karena Lin dan Zoe balikan Serta menyuruh Lin untuk bisa pergi ke Amerika bersama Hidup mereka semua pun terlewati dengan baik Terlihat Lin sedang mempresentasikan karyanya tentang jejaringan sosial Dan diterima di sebuah perusahaan Juga Lin telah membuat sebuah rencana saat merantau di Amerika Dan memberi tahu hal tersebut ke Zoe Scene berpindah ke sebuah pesta untuk merayakan Lin yang akan pergi ke Amerika Sekaligus merayakan kelulusan mereka Di bandara, Zoe mengantar Lin yang terlihat sangat mesra dan bahagia Sesampainya di Amerika, mereka hidup dengan kebahagiaan di mana-mana Menjalani kehidupan layaknya manusia lainnya yang bahagia dan menikah di Amerika Namun pada 11 Juli 2013, kita diperlihatkan sebuah kebenaran Yang sangat-sangat pahit sepahit pareh, lebih pahit malahan Yaitu tentang kehidupan Lin yang berantau di Amerika Ternyata Lin yang sudah berada di Amerika selama 10 tahun Tidak menuai kesuksesan apapun Ia memang bekerja di perusahaan terkemuka Namun dianggap sebagai sampah buangan oleh bosnya Yang ia palsukan dengan bos yang baik hati dan dermawan Lalu Lin membeli apartemen yang ia palsukan pula Sebagai apartemen besar di lingkungan yang tenang Nama semua itu kebohongan belaka Lin juga berkata bahwa ia mempunyai seorang tunangan Yang dikatakan sebagai pasangan yang lembut dan pengertian Di pagi hari, ia mengendari limusin untuk bekerja Yang kenyataannya adalah kereta bawah tanah Dan ia juga memalsukan tempat sarapannya Yang ternyata adalah tempat makanan cepat saji Di kantor pula ia sama sekali tidak dianggap Dan hanya dianggap sebagai budak Hingga datang sepucuk surat dari Cina Yang mengatakan Zhou Xiaoxi Pacarnya dulu akan menikah dengan laki-laki lain What the hell man Lin marah bukan main Hingga mengumpat di kantornya Sehingga semua karyawan memandanginya Ia dimarahi oleh bosnya Karena salah mengerjakan surat negosiasi ke Beijing Hingga saat ia pulang membawakan makanan ketunangannya Ia dibuat terkejut termasuk saya Karena tunangannya sedang melakukan Shiki di pop-pop dengan pria lain Bicis anjing tunangannya sudah ditinggal nikah Tunangannya cheating lagi Emang adem banget Hidup anda berat sekali nak Disini hati Lin telah hancur sehancur-hancurnya Dan membanting foto dirinya bersama tunangannya Serta melihat kotak kenangan yang diberikan oleh Zhou dulu Kemudian ia pun mengemasi barangnya Dan pergi ke kantor untuk mengambil surat yang ia buang ke tong sampah Serta mengingat lagi kenangannya bersama Zhou dulu Pada saat di bandara ternyata Zhou tidak ikut ke Amerika Zhou sangat sedih hingga tak bisa menahan air matanya saat kembali pulang Sumpah antar kenapa film itu gak ngena anjing Sumpah aku gak ngerasain anjing filmnya Ternyata pada saat Lin sampai di Amerika dan menelpon Zhou Terdengar suara Zhou yang berasa resah akan Lin yang menelponnya Dan mengatakan bahwa Zhou tidak mau pergi ke Amerika Juga menyuruhnya agar Lin untuk berhenti menelponnya Pada tanggal 27 Juli 2013 Lin yang telah sampai di China pergi ke acara pernikahan Zhou Di sana ia melihat Zhou yang sedang menyambut para tamu Lin yang tidak kuasa menahan sakit hatinya pun memilih untuk menenangkan diri ke toilet Dan terlihat Tom yang sudah menunggu kedatangan para kawan-kawannya di acara tersebut Datanglah Biman dan memeluk Zhou Terlihat tunangan Zhou memiliki ego tinggi atau sombong yang membuat tunangannya risih Melihat teman-teman Zhou yang dulu Biman pun dengan senang hati memberikan produk miliknya sebagai hadiah pernikahan mereka Zhou dibuat senang dan berterima kasih Namun tidak dengan tunangan Zhou Datanglah Erdar yang masih menggunakan baju dinas perkotaan yang terburu-buru Tapi tunangan Zhou malah menyindir pekerjaan Erdar sebagai dinas perkotaan Dan akhirnya datanglah Lin yang membawakan hadiah pernikahan ke Zhou Terlihat Lin memendam rasa sedih yang berada di hatinya dengan tersenyum Dan memberikan hadiah itu ke Zhou Tunangan Zhou pun menanyakan siapa Lin yang diberitahu oleh Zhou Dan entah kenapa hanya Lin yang diberikan salaman oleh tunangan Zhou Karena mengetahui Lin dari Amerika Lalu Lin pun dijemput oleh Zhou untuk masuk ke dalam Di sana mereka merayakan reuni mereka yang pertama kalinya Dan terlihat banyak kawan mereka yang sudah berubah sifatnya Lalu datang tunangan Zhou yang berterima kasih karena telah menjaga Zhou selama bertahun-tahun Di tengah perbincangan ia lupa dengan nama teman Zhou dan malah menghina mereka dengan sebutan yang aneh-aneh Tapi hanya Lin yang namanya diingat dan ia sampai menuangkan minuman ke dalam gelas Lin Dan hanya bersulang dengannya sehingga terjadilah momen awkward di sana Setelah tunangan Zhou pergi Zhou kembali bersulang dengan teman-temannya Mereka pun minum hingga larut malam Lalu pulang meninggalkan Lin dan Zhou berduaan Mereka pun minum berdua dan berbincang mengenai hal-hal yang telah mereka lewati selama berpisah 10 tahun lamanya Kemudian Zhou bertanya jika Lin tahu bahwa Zhou tidak akan pergi ke Amerika Apakah Lin tetap akan pergi? Lin berkata bahwa ia akan pergi karena ia bukanlah Lin yang dulu bukanlah yang sekarang Lalu Zhou membicarakan tentang hal-hal yang sering terjadi dan dialami Lin saat di Amerika Sehingga membuat Lin makin menjadi sad boy Tapi ia tidak bisa memperlihatkan hal itu kepada Zhou Zhou pun melanjutkan pembicaraannya kalau ia sama sekali tidak pergi ke Amerika Tapi ia hanya melihat petanya saja setiap harinya Oleh karena itu ia tahu jalan-jalan Amerika dan tahu apartemen yang ditinggali oleh Lin Serta rumah kecil yang ada halamannya yang pernah Lin janjikan dulu ke Zhou Namun itu semua hanya Zhou Zhou menjelaskan bahwa ia ingin pergi ke Amerika Namun ia gagal di Stanford Dan juga visanya ditolak hingga dua kali sehingga membuat dirinya surrender Lin dibuat kecewa karena Zhou menyerah untuk meraih impiannya Zhou memberitahu bahwa ia telah berusaha semampunya Dan merasa bahwa ia tak yakin Lin yang berkaca-kaca bertanya apa yang membuat Zhou tidak yakin Zhou menjawab bahwa ia tak yakin kalau Lin pulang ketika Zhou memintanya Lin yang mendengar hal tersebut dibuat menangis Lin yang tak kuasa menahan keset boyannya memilih untuk pergi Setelah itu Zhou pun membuka hadiah dari Lin yang ternyata itu adalah kotak kenangan miliknya dulu yang ia berikan kepada Lin Zhou pun mengenang masa lalunya saat pertama kali ia bertemu dengan Lin Hingga waktu yang mereka hadapi bersama baik suka maupun duka Sampailah hari pernikahan Zhou ketika di pertengahan terdengar suara rekaman harmonika yang dibawa Lin Dan Lin berkata bahwa ia keberatan akan pernikahan Zhou Tidak terima akan hal tersebut tunangan Zhou menyuruh anak buahnya untuk menghadang Lin Namun berhasil dilawan sehingga tunangan Zhou terjungklang Namun sayang Lin malah ditampar oleh Zhou dan mengatakan bahwa mereka berdua tidak mungkin bersama Lin berhasil ditangkap dan akan mengusirnya keluar Tapi Lin meminta bantuan kepada temannya Temannya pun mematuh Lin sehingga terjadilah kekacauan di sana Akhirnya Lin dapat menggapai tangan Zhou dan membawanya kabur dari sana Layaknya mereka pergi dari tempat karantina dulu dengan back sound lagu Queen lagi Dadah anjing gue capek anjing udah suara fales ganggu lagi Mereka berdua pun berhasil kabur dan menutup pintu keluar Namun sayang semua itu hanya hayalan Bangsat sekali Sehingga Zhou dan tunangannya sah menjadi suami istri Di akhir film kita diperlihatkan foto-foto yang dimana kisah ini benar terjadi Atau kisah nyata lebih tepatnya Dan film My Old Classmate pun selesai Atau kisah nyata lebih tepatnya Film yang lumayan bagus dari setnya menurut gue kurang Dan kebahagiaan di dalamnya ya gue gak bisa rasain feelnya anjing Yang gue rasain cuma rasa kesal udah ditinggal nikah endingnya malah menghayal lagi Emang acim banget Untuk amanat yang ada di film ini bertanggung jawab akan hal yang telah kalian buat Jangan cuma modal sang nih terus cerot dalam dan hamil habis itu diaborsi Jangan ya jangan Intinya bertanggung jawab kalau tidak dosa ditanggung dan masuk ke neraka Juga cari pasangan yang sudah komit dari awal Biar gak ditinggal nikah seperti si Zolin Soker ini Kesel kali ya gue Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan yang koreng sekali Ya jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya Klik like sebanyak banyaknya dan kalau bisa share ke teman-teman kalian Oke nama gue Trisna dan gue pamit undur diri Salam penikmat film Goodbye Sub indo by broth3rmax